Halo, selamat siang, selamat prostem Kita sambil nunggu semuanya pada Jon ya Halo, selamat siang, sahabat prostem yang sudah join IGLEF hari ini Kita sambil tunggu sahabat-sahabat prostem yang akan join lagi ya Baik, selamat siang, sahabat prostem yang join IGLEF hari ini Pada IGLEF siang hari ini juga nanti tentunya akan ada narasumber yang sudah kami siapkan dan juga luar biasa Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, perkenalkan saya Nisa Zulfani yang akan menjadi host pada siang hari ini Dan izinkan saya juga untuk membuka IGLEF hari ini dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, sahabat prostem yang berbahagia Kembali lagi kita di edulife bersama Prodia Stem Cell Indonesia Dimana sesuai dengan poster yang sudah kita sebarkan Kita ini akan membahas mengenai topik yaitu traumatic brain injury atau cedera otak traumatic Jadi apa sih traumatic brain injury itu? Karena tanpa kita sadari nih, sahabat prostem Kasus yang ada di setiap tahunnya itu cukup banyak di Indonesia Ada penelitian juga yang menyebutkan gitu ya Diperkirakan ada 73 kasus dari 100 ribu orang yang mengalami cedera traumatik dengan Dengan yang berat gitu ya Jadi itu datanya kami ambil pada penelitian tahun 2018 Oke, jadi traumatic brain injury itu adalah cedera otak yang disebabkan oleh benturan yang keras Atau trauma pada kepala Jadi tibia ini itu nantinya dia bisa menyebabkan luka terbuka Kemudian juga ada koma, geger otak gitu yang sudah kita ketahui gitu ya Dan juga bisa menyebabkan kematian Maka dari itu nih, sahabat prostem Sekalian kita hari ini akan sama-sama aware terhadap kasus ini Karena itu tuh dapat menimpa siapapun, dimanapun dan juga kapanpun Tidak mengenal usia dan gendernya juga So, sahabat prostem Semua yang sudah join boleh yuk ajak kerabatnya, teman-temannya, ataupun keluarganya Yang tertarik pada bahasan kita hari ini Untuk bisa join disini bersama-sama dengan aku juga disini Untuk sama-sama menyimak nih penjelasan dari narasumber kita Yang tentunya sudah expert di bidangnya Oke, sahabat prostem semua yang penasaran boleh juga nanti kirim-kirim pertanyaan kepada kami Dan nanti pertanyaannya akan kami bacakan secara acak Seperti itu, jadi ada nanti sesi tanya-jawab di live kali ini Karena live ini adalah sifatnya terbuka Nah, jadi narasumber kita pada siang hari ini adalah seorang praktisi yang profesional di bidang bedah syaraf Yaitu saya langsung sebut aja namanya Dr. Muhammad Agus Aulia, spesialis bedah syaraf Yang beliau ini berpraktek di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darah Gatot Subroto yang tentunya sudah banyak nih pengalamannya untuk menangani kasus-kasus traumatic brain injury Oke, kita sambil tunggu dokternya request melalui live collaboration Sembari menunggu, sahabat prostem ayo bisa ajak lagi teman-temannya untuk bisa join pada live kita hari ini Terima kasih Halo Sembari menunggu, ayo teman-temannya bisa diajak lagi Halo dokter, dokternya sudah join bersama kita ya dok Halo dok, apa kabar Halo Fanyu, baik Alhamdulillah Gimana kabarnya Dokter sudah makan siang dok Iya Sudah Baru selesai kegiatan Dokter gimana kesibukannya dok akhir-akhir ini Seperti biasa Menangani beberapa pasien melakukan operasi Di Rumah Sakit Angkatan Darah dan di Rumah Sakit lain Terima kasih ya dok atas waktunya Di salah-salah kesibukan dokter Dokter masih bisa sharing sama sahabat prostem mengenai materi kita siang hari ini Oke dok, mungkin kita langsung aja ke topiknya ya dok ya Mengenai traumatic brain injury Baik Jadi dok, sebenarnya kasus traumatic brain injury ini kan sudah cukup banyak ya dok Tanpa kita sadari kasusnya itu terjadi di berbagai rumah sakit yang ada di Indonesia Nah seperti yang kita tahu nih dok, traumatic brain injury ini sempat viral Atau menjadi sorotan di 2023 silam ini Akibat adanya kejadian kekerasan Yang mengakibatkan perbandingan ini mengalami traumatic brain injury yang cukup berat ya dok ya Iya Nah hal ini tentunya menjadi pengingat juga bagi kita semua nih teman-teman Tentang pentingnya memahami traumatic brain injury dan bagaimana cara mengatasinya Sehingga dengan adanya dokter hari ini Tentunya akan membuka pikiran kita mengenai traumatic brain injury itself Kalau gitu dok, boleh dok dijelaskan apakah traumatic brain injury itu Traumatic brain injury Saya kedengeran ya Kedengeran dok Traumatic brain injury ya atau cedera kepala Cedera kepala Ini banyak terjadi ya secara statistik Kejadiannya secara insidens maupun prevalensinya Itu memang meningkat dari tahun ke tahun Ini terjadi tentunya paling banyak pada kecelakaan lalu lintas Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas Di mana terjadi atau terdapat mobilisasi yang tinggi ya Maka rentan terjadi cedera kepala Baik disertai cedera-cedera trauma di organ lain Cedera kepala ini selain karena kecelakaan lalu lintas Bisa juga disebabkan karena kekerasan tadi Tadi sudah disebutkan ada salah satu contoh kasus cedera kepala yang terjadi Pasca pemukulan atau pasca kekerasan yang mengenai organ di kepala Di otaknya Kemudian menimbulkan kerusakan otak yang berat Kemudian berujung pada kerusakan otak Sehingga tampak sebagai cedera neurologis yang berat Ada kesadaran yang terturun Ada kecacatan baik secara motorik, sensorik maupun gangguan fungsi luhur Yang pada ujungnya menimbulkan morbiditas atau kecacatan Dan bisa pula atau tak jarang terjadi mortalitas atau angka kematian yang bisa terjadi Akibat cedera kepala ini Baik dong Berarti ada dong tingkatan keparahan terhadap luka cedera ini pada kepala Jadi bagaimana sih dok tingkat keparahan luka trauma pada kepala Dan bagaimana jika tidak ditangani secara segera gitu dok Cedera kepala otak ini memang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesadarannya Itu ada ringan sedang berat Kalau dia berat itu biasanya kondisi cedera kepalanya menimbulkan kesadaran yang koma Yang kita sebut GCS atau GASGO, koma skillnya di bawah 6 Kemudian ada cedera kepala sedang Tingkat kesadarannya 7 sampai 12 Kemudian cedera kepala yang ringan Ringan itu tingkat kesadarannya masih baik Kita mengklasifikasikan berdasarkan itu Ada pun klasifikasi lain berdasarkan kerusakan struktur otak Yang dilihat dari pemeriksaan penunjian Seperti sisi scan atau MRI Itu bisa saja cedera kepalanya berupa cedera hanya terjadi pada tulang tengkora saja Misalnya hanya jadi ada retakan atau ada patahan di tulang tengkora Kemudian bisa terjadi pada selubung atau selaput pembungkus otak Misalnya ada pendarahan yang terjadi di situ Di selubung otak Ataupun cederanya sangat besar atau sangat luas Sehingga menyebabkan si otak itu sendiri Atau paling kini otak itu cedera atau rusak Atau tersebut kerusakannya itu sudah sampai struktur di otak bagian dalam Bisa seperti itu Baik dokter berarti memang kerusakannya ini bisa dilihat dari kerusakan strukturnya juga ya dok ya Dan selain itu tadi ada juga skala yang mengukur tingkatan dari keparahannya juga ya dok ya Dari GTS ya dok ya tadi Betul GTS atau 12 koma skill ya itu suatu Ya pengukuran angka tingkat kesadaran Oke dok Apakah luka trauma pada kepala ini sebenarnya bisa diobati gitu kan Jadi pengobatan standarnya itu seperti apa Dan untuk pasien luka trauma pada kepala itu Misalnya kalau yang berat sampai yang ringan itu seperti apa sih dok Kalau standar treatmentnya Ya memang ketika terjadi cedera kepala maka seluruh struktur di otak itu bisa terkena ya Tadi seperti saya bilang struktur dari luar dari kulit sendiri dari tulang dari selaput pembungkus Kemudian dari otaknya itu sendiri Kalau kita lihat lebih dalam ya kita lihat dari secara seluler itu secara patologis atau secara patofisiologi itu Lebih rumit atau lebih kompleks yang terjadi Ya saya sebutkan maka secara sel itu terjadi kerusakan selaput yang membatasi antara pembuluh darah otak dengan sel otak Sebut blood brain barrier yang itu terganggu ketika terjadi cedera kepala Yang kedua adanya sel-sel otak itu sendiri Terjadi kegagalan Apa namanya ya Kegagalan pintu-pintu sel Atau gate selnya itu menjadi terganggu Sehingga sel-sel otak menjadi bengkak Ketika sel otak menjadi bengkak atau udem sel Maka ada proses kimiawi di tingkat sel yang terjadi Yang berujung reaksi-reaksi yang berikutnya yang katastrofik Atau malah menyebabkan lingkungan di sel di sekitar daerah yang rusak itu menjadi toksik Memang dikeluarkan pertama ada peradangan Ada mediator-mediator inflamasi kita sebutnya Kemudian yang kedua ada Apa namanya Radikal bebas yang terbentuk Karena ada kerusakan dari sel tadi Kemudian ada mediator-mediator yang bersifat toksik bagi sel Sehingga ada siklus Apa namanya ya Siklus visius cycle Atau siklus yang berulang Yang mengakibatkan kerusakan sel yang lebih berat Ya pasca cedera kepala Sehingga Penanganannya adalah Ya tadi Selain kadang tindakan operasi diperlukan Kemudian yang kedua Proses-proses patofisiologi tadi ya Adanya kerusakan sel Adanya blood brain barrier yang terganggu Mediator inflamasi yang meningkat Radikal bebas Mediator toksik yang lain Nah itu perlu diregulasi Ya kita perlu turunkan Kita perlu perbaiki Kita perlu buat environment Atau lingkungan di sekitar Sel-sel yang rusak tadi Membaik kembali Tujuannya apa Tujuannya agar satu Si sel-sel yang neuron Sel-sel yang rusak itu Tidak meluas Satu Yang kedua Yang kita perlukan adalah Ketika sel-sel itu rusak dan mati Maka dia Tidak berfungsi Kalau dia tidak berfungsi Maka ujungnya adalah Kecacatan Nah Yang perlu kita lakukan adalah Bagaimana Sisa-sel yang rusak atau mati Akibat Proses atau environment Yang tidak bagus Akibat cendera kepala tadi Itu yang perlu kita perbaiki Neuron-neuron Yang rusak itu Kita perlu regenerasi Kita perlu Picu kembali Dia untuk Apa Untuk membentukan Neuron-neuron muda Yang baru Dengan tujuan Dia bisa berfungsi kembali Itu Basicnya Basic Patrofisiologi Atau basic Memlihat Si cendera kepala ini Baik Baik dokter Terima kasih dok Penjelasannya tadi sangat jelas Jadi tadi dokter menyebutkan Ketika kita mengalami cendera kepala Gitu ya dok ya Itu bisa menimbulkan Kondisi yang toksik gitu ya dok Bagi sel-sel kita Sehingga Menyebabkan peradangan Ataupun inflamasi Nah Dari itu dok Saya mau tanya Apakah stem cell gitu ya dok ya Tadi kita bahas disini Jadi kita bahas Stem cell Apakah Bisa menjadi sebagai Salah satu terapi Yang berpotensi Untuk mengobati Traumatic brain injury Stem cell Ataupun mungkin sekresinya Seperti itu dok Ini stem cell Atau tadi mesen kemal Stem cell Dan sekresinya Ini Sudah banyak diteliti Di Banyak jurnal Yang sudah dipublish Atau diterbitkan Di Beberapa senter Di luar negeri Mengenai Peran stem cell Pada Traumatic brain injury Sudah banyak Beberapa Pre-clinical trial Atau trial Pada Hewan uji Yang dibuat Seperti Cerdang kepala Itu sudah Banyak Kita bisa lihat Di Systematic reviewnya Di Beberapa jurnal Itu Memberikan Hasil yang promising Memang Hasil yang Menjanjikan Dalam hal Tadi Mereka Si mesen kemal Stem cell Atau sekresinya Itu dia punya Potensi Secara Saya simpulkan Secara sederhana Lingkungan Yang Toksik Pasca Cedera Kepala Itu Bisa Dikurangi Bisa Dikurangi Satu Dengan Cara Mengurangi Inflamasi Pasca Cedera Kepala Satu Kedua Radikal Bebas Yang terjadi Itu kita Dimodifikasi Atau dimodulasi Dengan Menurunkan Radikal Bebas Kemudian Dengan Harapan Sel yang mati Ini akan lebih sedikit Satu itu Sel neuron yang mati Yang kedua Sel-sel yang sudah mati Sel-sel neuron yang sudah mati Itu bisa Dipicu Regenerasinya Atau kita sebut Neurogenesis Neurogenesis Endogen Itu bisa dipicu Dengan Stem cell Atau mesen kemal Stem cell Ataupun dengan Sekresinya Sudah banyak Bukti Atau evidence Secara pre-clinical Trial Maupun Dalam uji In vitro Uji laboratorium Yang memperlihatkan Si Adanya Peningkatan Neuron Baru Yang muda Pada Sel-sel Atau sel-sel Sarap Yang diberikan Atau yang Di Intervensi Dengan Mesen kemal Stem cell Atau Sekresinya Tersebut Ya Jadi Ini menjadi Promising Dan menjadi Opsi Ya Meski ini masih Dalam penelitian Masih Clinical Trial Bahwa si Mesen kemal Stem cell Ini Bisa kita Gunakan Dalam Term Management Pasien Cedera kepala Ya Kalau kita lihat juga Sebenarnya bukan hanya Cedera kepala Saja Misalnya pada Kasus Stroke Kasus Penyakit Neurodegeneratif Parkinson Alzheimer Dan lain-lain Kita lihat Sudah banyak Literatur Clinical Trial Yang dilakukan Untuk Pemberian Stem cell Ini Pada penyakit Ini Gitu Jadi untuk potensi Stem cell Maupun Sekresinya Atau yang kita sebut Dengan Sekretum Untuk Tidak hanya Untuk Traumatik Bedeni Jury Ternyata Tapi Semua penyakit Syaraf Yang melibatkan Nipulamasing Seperti itu Iya Oke Baik Jadi apakah Pengobatan Menggunakan Stem cell Sekresinya Ataupun Turunannya Ini Dapat dilakukan Di Indonesia Dan bagaimana Dan apa saja Tantangannya Khususnya Untuk Kaksus Traumatik Brain Injury Ya Baik Memang Sekali lagi Memang Saya perlu Sampaikan Atau Garib bawah Cedera kepala Biasanya Cedera kepala Ini terjadi Pada usia muda Ini saya sedikit Mengulang Kenapa Karena Usia muda Yang banyak Mobilisasi Atau banyak Mobilitas Di Lelulitas Atau di jalan Nah Ketika Jadi cedera kepala Maka Outcome-nya itu Memang Satu Kematian Kalau cedera kepala Terlalu berat Yang kedua Kalau Tidak meninggal Maka Menimbulkan Kecacatan yang hebat Kecacatan yang berat Bisa ringan Bisa berat Nah Kita bisa bayangkan Ketika dalam Usia muda Dia survive Pas kecelakaan Pas kecerdang kepala Tapi Dengan Kecacatan Dia akan hidup Dia akan Menghabiskan Sisa hidupnya Dengan Dengan Kecacatan Tadi Nah Bagaimana Mengobatinya Tadi Nah disinilah Peran stem cell Yang kebetulan Kita juga Sudah Atau sedang Menjalankan Clinical Trial Fase 1 2A Perihal Penggunaan Stem cell Dalam hal ini Sekresinya Kita menggunakan Sekretum Pada pasien Cedera kepala Sedang Ya Clinical Trial ini Masih Atau sedang Berjalan Masih Ongoing Ya Seleksi Kasusnya Pada pasien Cedera kepala Sedang Kita berikan Sekretum Ya Selama Beberapa Waktu Ya Kita mau Melihat Tadi Kita mau Melihat Outcome-nya Morbilitas Morbilitas Sorry Mortalitasnya Kemudian Morbilitas Atau Kecacatannya Seperti Apa Pasca Pemberian Sekretum Dan Pasien Kemal Sem Sel Ini Kita Bandingkan Tentunya Dengan Yang Tidak Diberikan Ya Tentunya Pasiennya Sudah Atau Yang menjadi Subjek Dalam Pelitian Ini Tentunya Sudah Apa namanya Sudah mendapat Inform Consent Sudah mendapat Informasi Dan setuju Dalam Mengikuti Pelitian Ini Kemudian Kita sudah Lakukan Seleksi Artinya Pasien-pasien Sudah Masuk Kriteria Inklusi Yang Kita Lakukan Kemudian Kita Monitor Pemberiannya Kita Monitor Evaluasi Secara Klinis Kemudian Kita Lihat Biomarkernya Di Darah Secara Teoretically Jadi Kita Percaya Atau Kita Punya Evidence Klinis Bahwa Mesin Chemo Stemsel Baik Turunannya Itu Mempunyai Potensi Memperbaiki Lingkungan Secara Seluler Yang Kurang Baik Dengan Cara Yang Tadi Saya Sebutkan Sebelumnya Outcome Yang Kita Harap Adalah Tadi Kecacatannya Berkurang Jadi Harapannya Adalah Dia Tidak Kecatannya Tidak Buruk Sehingga Dia Bisa Berfungsi Kembali Itu Tentu Semua Menjadi Harapan Kita Jadi Habis Kecelakaan Cacatannya Tidak Terlalu Buruk Kecelakaan Tentu Dia Bisa Bekerja Kembali Dia Bisa Produktif Kembali Dia Tidak Menjadi Beban Bagi Dirinya Bagi Keluarganya Bagi Negara Bagi Masyarakat Jadi Sahabat Ross Tem Sebagai Informasi Juga Bahwa Dr. Agus Ini Sedang Akan Melakukan Penelitian Uji Klinis Mengenai Traumatic Brain Injury Menggunakan Secretom Dari Mesen Chimal Stem Cell Kira-kira Bagaimana Caranya Sahabat Pro Stem Ini Untuk Mengikuti Uji Klinis Traumatic Brain Injury Silahkan Silahkan Saja Apa Namanya Ini Sekali lagi Saya Sampaikan Masih Ongoing Penelitian Clinical Trial Kita Kriteria Inklusinya Memang Cenderah Kepala Sedang Tentunya Kebanyakan Pasien Akan Datang Melalui Gawat Darurat Karena Ini Pasien Cenderah Kepala Kemudian Pasien Yang Datang Di IGD Pasca Cenderah Kepala Bila Memang Dia Masuk Dalam Kriteria Inklusi Itu Akan Kita Bagi Menjadi Dua Kelompok Yang Pertama Kelompok Kontrol Atau Tidak Mendapat Perlakuan Atau Tidak Mendapat Mesen Stem Cell Atau Sekretum Dan Kelompok Kedua Kelompok Yang Mendapat Perlakuan Atau Yang Mendapat Sekretum Ini Kemudian Setelah Melewati Atau Inform Konsen Kemudian Pasien Setuju Masuk Dalam Pelihatan Ini Akan Kita Berikan Stem Cell Atau Sekretum Ini Selama Sebulan Kita Berikan Selama Sebulan Sekretum Ini Kita Berikan Melalui Hidung Karena Kita Punya Evidence Bahwa Sekretum Dengan Berat Molekul Atau Ukuran Molekul Yang Kecil Itu Bisa Melewati Mukosa Di Hidung Dan Dia Bisa Bermigrasi Melalui Sel Saraf Penghidu Atau Alfaktor Inert Kemudian Dia Akan Diterima Dan Masuk Di Otak Kemudian Dia Bisa Bekerja Disitu Ada Mekanisme Apa Namanya Homing Juga Disitu Nah Setelah Sebulan Dalam Waktu Sejangka Sebulan Itu Akan Kita Evaluasi Kesadarannya Kita Evaluasi Biomarkernya Kita Evaluasi Fungsi Neurologisnya Kecatannya Seberat Apa Kemudian Nanti Akan Kita Bandingkan Yang Tidak Diberikan Dan Yang Diberikan Jadi Silahkan Saja Pada Intinya Kalau Memang Ada Cedera Kepala Kemudian Dia Masuk Via IGD Atau Gawat Darurat Kemudian Ketika Kita Evaluasi Dia Masuk Pelitian Inklusi Itu Akan Kita Tawarkan Untuk Masuk Kedalam Pelitian Ini Terima kasih Dokter Apabila Menemukan Seorang Teman Mungkin Kerabat Atau Keluarga Yang Mengalami Traumatic Brain Injury Dan Ingin Mencoba Untuk Menggunakan Apa Pengobatan Menggunakan Sekretom Dari WSG Mastem Sel Ini Untuk Mengikuti Klinis Ini Juga Bisa Untuk Menghubungi Kami Melalui Instagram Kami Dan Juga Kontakt Dari Prostem Yang Tersedia Baik Dok Mungkin Ini Kita Sekarang Sudah Di Tengah Acara Jadi Kita Sudah Masuk Ke Sesi Pertanyaan Jadi Untuk Teman-teman Yang Mau Bertanya Sama Dok Agus Mumpung Ada Silahkan Untuk Menuliskan Di Kolom Pertanyaan Dan Nanti Sama Tim Disini Akan Coba Diacak Untuk Pertanyaannya Dan Nanti Kalau Ada Pertanyaan Yang Belum Terjawab Mungkin Bisa Tanya Lewat Kami Untuk Kami Tanyakan Kepada Dok Boleh Silahkan Oke Dok Ternyata Sudah Masuk Pertanyaan Dok Ada Pertanyaan Dok Halo Dokter Agus Mau Tanya Kira-kira Mekanisme Sekretum Sendiri Meringankan Kasus Cedera Kepala Itu Seperti Apa Dok Sekretum Itu Memang Hasil Sekresi Dari Mesen Kimal Sel Memang Bukan Sel Itu Langsung Cuman Hasil Sekresi Dari Mesen Kimal Sel Sel Ini Adalah Sekretum Sekretum Itu Kalau Kita Evaluasi Kebetulan Di lab Prostem Ini Sudah Punya Apa Namanya Sudah Punya Semacam Apa Guidebook Apa Sajanya Kandungan Dari Si Sekretum Ini Kalau Kita Lihat Memang Kandungannya Itu Banyak Ada Mediator Anti Inflamasi Ada Anti Radikal Bebas Kemudian Disitu Ada Nerve Growth Faktor Dimana Si Mediator Mediator Atau Faktor Faktor Yang Ada Di Mese Kretum Itu Berperan Dalam Patofisiologi Cedera Kepala Yang Tadi Sudah Saya Sebutkan Dia Sekali Lagi Saya Sampaikan Bekerja Pertama Mengurangi Inflamasi Neuro Inflamasi Terjadi Pada Pasca Cedera Kepala Dan New Inflamasi Itu Sedikit Banyak Diperlukan Memang Pasca Cedera Kepala Tapi Ketika Dia Terlalu Berlebihan Maka Efeknya Itu Devastating Atau Malah Merusak Sel-sel Otak Berikutnya Nah Disini Peransi Sekretum Itu Pada Fase Awal Cedera Kepala Untuk Mengurangi Inflamasi Yang Berlebihan Satu Kemudian Yang Kedua Radikal Bebas Kemudian Apa Namanya Zat Toxic Yang Lain Itu Juga Dengan Faktor Yang Ada Di Sekretum Ini Mengurangi Siklus Tadi Zat Zat Toxic Yang Berlebihan Tadi Kemudian Dalam Fase Berikutnya Fase Udem Atau Fase Bengkak Fase Inflamasi Berkurang Maka Fungsi Dase Sekretum Tadi Itu Memicu Neurogenesis Itu Yang Kita Harapkan Dalam Pelitian Ini Jadi Neuron Neuron Yang Sudah Mati Neuron Yang Sudah Rusak Itu Dipicu Neurogenesis Melalui Growth Faktor Kita Bicara Banyak Itu Brain Derived Nerv Faktor Ada VEGF 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 Endothelial Growth Faktor Neural Derived NDF Faktor 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 Lain Yang Kaya Dari Sekretum Yang Bisa Memicu Atau Meng 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 Induksi Atau Mendorong Neurogenesis Atau Pembentukan Neuron Baru Ada Otak Sendiri Banyak Melitian Menunjukkan Bahwa Faktor Faktor Ini Berperan Penting Dalam Pembentukan Neuron Baru Ketika Neuron Baru Banyak Terbentuk Banyak Terbentuk Maka Harapan Kita Adalah Si Kecacatan Ini Tidak Terjadi Karena Neuron Baru Ketika Dia Berfungsi Dan Dia Berfungsi Normal Secara Klinis Akan Tampak Sebagai Fungsi Neurologis Yang Normal Ini Tentu Harapan Kita Begitu Secara Apatok Fisual Bekerjanya Baik Terima kasih Sudah terjawab Pertanyaan Pertanyaan Pertama Kita Lanjut Pertanyaan Kedua Apakah Semua TBI Ini Bergejala Atau Mungkin TBI Ini Kadang Nggak Kelihatan Gejalanya Dok Katanya Gitu TBI 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 Nggak Kibat Cedera Kepala Biasanya Yang Paling Ringan Sekalipun Minimal Dia Sakit Kepala Yang Berat Tentu Dia Nggak Sadar Nggak Komah Ada Cedera Kepala Kronis TBI Kronis Apa Namanya Bentuknya bisa seperti misalnya Subdural, hematoma, kronis Memang pada awal tidak bergejala Cuma jelas ada Ada riwayat Dia kebentuk kepalanya Kebentuk kepalanya atau kepukul kepalanya Mungkin sakit kepalanya ringan Kemudian tidak dianggap Berikutnya tidak terjadi bergejala Cuma setelah sekian bulan Kok ada gejala Gejalanya bisa bervariasi kelemahan Kemudian bicaranya ngaco Bicaranya melantur Cenderung tidur Kemudian kita sitiskan Ternyata ada Subdural, hematoma, kronis Cenderung kepala yang bersifat kronis Tapi ya tadi ada riwayat Cenderung kepukul kepalanya Ada riwayat kebentuk maksudnya Kemudian ada minimal Ada sakit kepala Jarang yang tidak bergejala sama sekali Dok jadi nyambung Saya jadi punya pertanyaan juga ya dok ya Saya kan punya amat bayi dok Baru umur satu tahun Baru bisa jalan Kan itu udah rawan banget ya dok Jalannya gitu Dia tuh kayak jalan masih kayak Apa ya Masih kayak gitu lah dok Jadi kayak masih suka Jatuh Terus ya itulah yang paling pertama Mungkin jatuhnya kena kepala ya dok ya Kayak sering banget kepenuhnya Kayak gitu Kalau itu udah termasuk Traumatic brain injury gak ya dok Soalnya sebenarnya Saya kan udah punya nih Obatnya adalah salep ya dok ya Yang kita semua tahu Mungkin salepnya apa Kayak gitu Apakah itu udah Bener ya dok ya penanganan Pertamanya pakai salep gitu Apa harusnya kayak gimana dok Itu yang jadi kepikiran Iya Iya kan Ya memang kita harus Mas pada juga ya Baby Ya tentu ketika mereka Berjalan-jalan Belajar jalan Atau Kadang berguling Dari tempat tidur Menjadi jatuh Bisa saja ya Mengalami cedera kepala Sekali lagi Sekali lagi Seberapa berat Tergantung cederanya tadi Atau Gaya Atau traumanya Seberat apa Ya kalau yang kepentok ringan Mungkin kita gak perlu khawatir Ya Kita khawatir berlebihan Juga gak 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 membawa dampak Apa-apa Yang pertama Perlu dilakukan Tentu kita monitor Ya kita monitor Si baby-nya nih Si baby-nya ini Ada Ada keluhan apa Ya Tentu baby Dia gak bisa ngomong Sakit kepala Ya Tapi kita bisa Amati misalnya Dia menjadi rewel Ya Dia menjadi rewel Dia gak mau minum susu Ya dia nangis terus Tentu malah sebaliknya Kok dia menjadi cenderung tidur Ya Dia dibangunkan sulit Ya Atau Kok Ada muntah-muntah Ya Padahal dia gak dikasih minum Tapi dia Muntah-muntah Itu Menjadi Tanda atau sign Bagi ibu Atau bagi keluarga Atau bagi Yang di sekitarnya Itu Dia harus segera Di bawah ke rumah sakit Ya Tapi kalau misalnya Hanya jatuh sedikit Kemudian Dalam Dalam masa 6 jam 8 jam berikutnya Dia baik-baik saja Dia menangis keras Dia bisa-bisa tidur enak Dia masih Minum susu Atau asih Asih dengan baik Yang dia gak ada muntah Saya rasa Kita gak perlu khawatir Kemudian salop juga Gak diperlukan Kecuali misalnya Ada luka Di kulit Kita mungkin perlu Bersihkan Lukanya Atau misalnya Kebiruan Ya beberapa Kalau kebiruan Ada pendarahan Di bawah kulit Pendarahan di bawah kulit Bukan berarti Di tulang Atau di dalam otaknya Juga ada Sesuatu yang membahayakan Belum tentu Cuma kalau kebiruan Di bawah kulit Memang terkadang Kita memberikan Beberapa Salop topikal Atau salop yang bisa Dioles untuk Mengurangi Kebiruan tersebut Seperti itu Alhamdulillah Cuma Benjol Iya Alhamdulillah Gak apa-apa Kalau benjol dikasih Itu boleh aja Untuk mengurangi Benjol Dok ini mungkin Pertanyaan terakhir Dari teman-teman Dok jika ada Kasus pasien cedera Yang sudah berjalan Kira-kira 2 tahun Pasca kejadian Apakah masih bisa Ikut program Clinical trial Dokter Katanya gitu Sayangnya Kita cederanya Cedera akut Jadi memang Dalam Waktu 2 kali 24 jam 1 sampai 2 kali 24 jam Cedera kepalanya Bisa ikut Masuk Kriteria ikut Cuma kalau udah kronis Tidak termasuk Seperti itu Jadi gitu ya Jadi kalau Kejadiannya itu Udah lampau Atau itu Termasuk Itu kronis Jadi Belum bisa ikut nih Kalau untuk Clinical trial Karena Kalau untuk Clinical trial Ini kan ada Kriterianya Ya dok Betul Ada kriterianya Baik dok Jadi Ini mungkin Sudah di penghujung Acara ya dok Alhamdulillah Saya dan juga Sahabat Prostem disini Sudah mendapatkan materi Yang bermanfaat Dari dokter Terima kasih dok Atas materinya Mungkin dari dokter Ada closing statement Dok Buat teman-teman semua Iya Tadi sudah disebutkan Di awal Ada satu contoh Kasus Cedera kepala Yang berat ya Ini kasusnya viral Karena Anda berbau kriminal Dan Kita semua Ikuti Perkembangan Si pasien ini Dari mulai Dia koma Dia koma Waktu pasca Cedera kepala Dan Dibuktikan dari CDMRI Atau imaging Kepalanya itu Cedera kepala Berat Ya Hampir Jadi perusahaan Di seluruh Hemisfer Ya kita sebut Diffuse axonal injury Bahasa Atau injury Di axonal Luas Sebenarnya bahasa Indonesia Pasien ini Biasanya Secara statistik Berakhir Satu dengan kematian Dua dengan kecacatan Yang berat Kecacatannya berupa apa Kecacatannya bisa aja Dia berupa Sulit Atau tidak bisa ngomong Jadi seperti Baby lagi Dia gak ngerti Dia ngomong apa Sulit ngomong Motoriknya Gak bisa Dia harus dibantu Menjadi Dependent Ya itu yang Kita maksud Berakhir dengan kecacatan Hampir seluruh Indonesia Mengetahui Kasus ini Cuman kita lihat Pada akhirnya Ya Alhamdulillah Kita lihat Si pasien ini Itu Progresnya baik Ternyata Ya progresnya baik Dan terakhir Kita lihat dalam Di video Dia sudah Sekolah kembali Bahkan Ya artinya apa Dia sudah Mandiri kembali Bicaranya oke Dia bisa melakukan Aktivitas mandiri Tidak butuh bantuan Yang berarti Dia melakukan Aktivitas sehari-hari Dengan baik Nah pasien ini Tadi ya Salah satu contoh TBI Dan kebetulan Dia juga Mendapat Terapi stem cell Ya kalau tidak salah Ya pada pasien ini Dan itu Itu Menunjukkan bahwa Terapi stem cell ini Mungkin ada gunanya Di dalam Pasien TBI Ya tentunya Kita butuh Penelitian Kita butuh Butuh data Untuk meyakinkan bahwa Memang Sistem cell ini Bermanfaat Ya Tentu dibutuhkan Banyak uji klinis Untuk meyakinkan kita Bahwa Sistem cell ini Memang bermanfaat Untuk itu Ya meski Beberapa uji klinis Sudah dilakukan Di Di senter-senter Di dunia Di pre-klinis Apalagi Uji in vitro In vivo Apalagi Kita hanya Mentranslasikan Dari lab Ke pasien Kita belum ketemu nih Formulasi yang oke Yang Si Agar Si stem cell ini Kerja optimal Ya Outcome nya apa Outcome nya kita berharap Seperti si kasus Yang terjadi Waktu tahun lalu itu Kecacatannya Tidak terjadi Atau kecacatannya Minimal Ya Dia survive Dia tidak cacat berat Ya Akibatnya Akhirnya dia bisa Mandiri kembali Dia bisa Apa namanya Tidak dependent Ya itu tentu Adapkan kita semua Jadi tidak menjadi beban Buat dia sendiri Menjadi beban Buat keluarga Buat negara Dan masyarakat Jadi Ini promising Stem cell ini Dan Kemenkes sendiri Melalui Aturan-aturan Dari Kemenkes Itu mendorong Memang Ada Pelayanan Berbasis penelitian Eh sorry Penelitian berbasis pelayangan Yang didorong oleh Kemenkes Untuk Yang terapi Berbasis cell ini Stem cell ini Untuk dilakukan Di beberapa rumah sakit Yang sudah Ditunjuk oleh Kemenkes Untuk Terapi cell Pada Pasien-pasien ini Termasuk pada Kasus TGI Atau Pemeter brain injury Seperti itu Baik Terima kasih dok Tentunya Saya dan juga Sahabat pro Yang pastinya Mendukung Untuk Di adanya Penelitian ini Tentunya Untuk Terus Membuat Terus Menerus Evidence Di negara kita Supaya Nanti Secepat Jadi layanan Juga Seperti itu Terima kasih dok Sekali lagi Atas waktunya Di suasana Keseribukan dokter Dan di suasana Operasi Yang masih bisa Untuk sharing Sama kita Pada siang hari ini Jadi Terima kasih dok Sekali lagi Jika misalnya dokter Ada aktivitas lain Setelah ini Boleh dok Dipersilahkan Untuk leave Dan lanjutkan aktivitasnya Terima kasih banyak dokter Baik Terima kasih Pani Terima kasih Yang menonton Semua Semoga Bermanfaat Saya izin Lid ya Iya dokter Silahkan Baik teman-teman Prostem Sahabat Prostem Itu dia Bincang kita Mengenai Baik itu dia Bincang kita Siang hari ini Mengenai TBI Bersama dengan Sang ahli Dan dokter Agus Dan berikut ini Mungkin saya akan Memberikan sebuah Kesimpulan Atau Take home message Dari materi Yang salah kita bahas Hari Jadi kesimpulannya Adalah Traumatic Brain injury Ini yang sering Kita dengar Dengan istilah Cidera kepala Cidera otak Merupakan sebuah Cidera yang diakibatkan oleh faktor eksternal Seperti terjadinya Kecelakaan Dan sebuah Inciden yang khusus Yang mengakibatkan Adanya Kecacatan pada Bagian organ tubuh Khususnya di bagian kepala Dan bahkan dapat Menyebabkan Kasus Kematian Salah satu cara Dan usaha penyembuhan Dalam kasus ini Adalah dengan Melakukan terapi Menggunakan stem cell Sekresinya Maupun dengan turunannya Dimana Terapi stem cell ini Memiliki hasil Yang menjanjikan Seperti yang tadi Disebutkan oleh dokter Agus Bahwa Terapi ini itu Adalah promising Karena kemampuannya Untuk mengurangi Peradangan Yang melintasi Sawar darah otak Atau brain Barrier Nah Serta dapat Memberikan Sinyal pada Cell lain Atau dirinya sendiri Untuk Dan nanti Akan membantu Juga pada Proses regenerasi Cell Dan menghasilkan Progresif yang Positif Terhadap Perbaikan Keadaan Kesehatan Penderita Di biaya itu Baik Untuk Yang hari ini Terima kasih Sahabat prostem Yang sudah ikutan Join di edulife Pada siang hari ini Sekian Sesi live kita Tentang terapi Stemsel Atau Secretum Untuk Penderitaan Traumatic brain injury Terima kasih Atas partisipasinya Dan semangat Untuk hari ini Salam sehat Bagi kita semua Jadi bagi Sahabat-sahabat prostem Yang tidak sempat Menonton Live IG kita Kalian bisa juga Mengakses Di instagram kita Dan juga ada Di youtube channel kita Juga Nah untuk Informasi lebih lanjut Jika kalian Mendapatkan informasi Yang lebih lanjut Mengenai terapi Yang paling disebutkan Oleh dr. Agud Mengenai secretum Untuk TBI Banking Ataupun terapi Lainnya Kalian bisa menghubungi Kami di social media Prostem Baik melalui instagram Maupun website-nya Sekali lagi Terima kasih Atas perhatiannya Sampai jumpa Di lain kesempatan Salam sehat Dan salam bahagia Terima kasih atas perhatiannya